Tuhan kami menyembah engkau, kami memuji, mengagungkan kebesaran kasih anugerahmu. Tuhan pada saat ini Tuhan kami juga mau mendengarkan firmanmu. Kami mohon rohmu yang kudus, melunakan hati kami, menjadikan hati kami lahan yang subur bagi kebenaran firmanmu. Karena pada saat ini kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara sekalian kita sudah memasukkan salah satu puncak daripada Masalen. Yaitu pada Kamis Putih. Besok saudara-saudara sekalian dan Bapak Ibu sekalian akan beribadah di gereja masing-masing untuk merayakan hari Jumat Agung yang memperingati bagaimana Kristus Tuhan kita mati disalibkan. Nah saudara-saudara sekalian, dari pagi kita mengikuti acara ini. Dan sebenarnya dari enam minggu yang lalu, mendekati tujuh minggu, kita terus memfokuskan hati dan pikiran kita kepada apa yang terjadi di Yerusalem beribu tahun yang lalu. Saudara-saudara bagaimanakah saudara meresapi, menyelami, dan meresponi Masalen ini. Dalam family group saya, saya mencoba bertanya apa yang mereka alami selama Masalen. Ada yang mulai mencoba untuk memperbaharui kehidupannya, semakin sadar akan dosa-dosa yang perlu ditengking keluar dari hidupnya. Ada yang mencoba untuk melepaskan diri dari pengaruh ketergantungan dengan media sosial. Ada yang juga merasa bagaimana waktu menjalankan ritual Rabu-Abu itu, dia merasa bagaimana Tuhan itu memeluknya dari belakang ketika dia berlutut. Ada yang merasa sangat bersyukur, tetapi merasa bahwa selama ini dia belum dapat membalas kasih Allah yang luar biasa, begitu besar dalam hidupnya. Ada yang bergumul dengan hubungan keluarganya. Kepahitan, kesesakan, kemarahan. Terutama ketika di salah satu station of the cross, dia bertemu dengan Yesus yang berkata kepada muridnya, inilah ibumu, bahwa Yesus memperhatikan ibunya. ada yang tersentak bahwa Yesus itu adalah sahabat penjahat dan bergumul bagaimana dia begitu benci dengan orang yang yang bukan penjahat, ya, tetapi ingin rasanya menengking orang itu dari hidupnya. Tentu saja ada banyak lagi hal yang dapat direnungkan semasa-masa lain tersebut. Terutama ketika kita dari satu station of the cross ke station yang lain, ya, ada yang bergumul dengan berkata benar, ya, to say the truth, apakah lebih suka menyukai banyak orang atau menyatakan kebenaran, sebagaimana pergumulan daripada Pilatus. Ada di station of the cross, ada berbagai figur-figur yang dimana kita banyak, kita dapat merefleksikan, kemudian mengkonekannya dengan pergumulan hidup kita. Saudara-saudara sekalian, ini mungkin membuat apa masa lain ini menjadi begitu kaya. Tapi saudara-saudara sekalian, pada sore ini, saya ingin kita memfokuskan pada satu saja, yaitu yang menjadi tema kita pada sepanjang hari ini adalah salib krisus. Salib krisus. Saya mengajak saudara-saudara untuk membaca Filipi Pasal yang ketiga, ayat yang keempat, sampai ayat yang ke-11. Filipi Pasal yang ke-4, ketiga, ayat yang ke-4 sampai yang ke-11. Saya membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiria, jika ada orang lain menyangka dapat mengandalkan pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi disunatkan pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli tentang penderian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku pengania jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku beroleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang ala anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitanya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara sekalian pada ayat yang ke-8 Paulus berkata malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Luar biasa saudara-saudara sekalian pernyataan Rasul Paulus ini. Nah dia mulai mengisahkan kehidupannya kehidupannya sebelum mengenal Yesus dan sesudah mengenal Yesus. Dan saudara-saudara dia ketika membandingkan dia mengatakan mengenal Yesus itu adalah hal yang paling luar biasa di dalam hidupnya. Melebihi segalanya. Melebihi segala pencapaiannya sebelum dia mengenal Yesus. Saudara kalau saudara baca di Saper Rasul dan juga tulisan Rasul Paulus yang lainnya seperti di Galatia dan 1 Korintus saudara akan menemukan bagaimana dia adalah orang yang sangat bersemangat. Dia memiliki dedikasi yang tinggi sebagai umat Israel. Dia menjalankan disiplin rohani yang luar biasa ketatnya. Bahkan dia dapat berkata bahwa berkenaan dengan Taurat dia sempurna. Dia tidak bukanlah orang yang main-main. Dia serius dalam hal ini. Dan dia dapat membanggakan itu. Dia tidak banyak orang yang bisa membanggakan dirinya. Dan Paulus berani membanggakan dirinya. Dia bangga sebagai umat Israel umat bangsa Israel asli lagi. Dan dia bangga sebagai orang Israel yang asli yang mentaati hukum Taurat. Dan saudara-saudara sekalian tetapi ketika dia berkenalan dengan Yesus maka dia mengatakan semuanya itu tidak ada gunanya. Bahkan dia mengatakan sebagai apa itu seperti sampah. Sampah yang tidak berguna. Saudara-saudara tahu bahwa itu investasi yang besar Paulus lakukan selama hidupnya. Sampai dia bertemu dengan Yesus dan dia merasa bahwa investasinya itu investasi bodong. Beberapa 1-2 bulan ini rame kan di media sosial dan TV juga mengenai investasi bodong. Ada begitu banyak orang menanamkan uangnya di jenis kripto atau apa itu ya. Saya juga tidak mengerti namanya apa itu ya. Tetapi tiba-tiba saja uangnya hilang. Tidak ada nilainya. Seperti saham yang tampaknya bernilai tinggi dalam 1-2 malam itu menjadi kertas yang dirobek kemudian untuk dibakar karena tidak ada nilainya sama sekali. Saudara-saudara begitulah yang dialami oleh Prasuk Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara tahu perjumpaan dia dengan Yesus adalah perjumpaan yang sangat menyakitkan. Karena pada saat itu dia sangat bergiat dengan keyakinannya bahwa dia harus menghancurkan umat Kristen. Karena umat Kristen adalah umat Kristen adalah umat Yahudi. Orang Yahudi yang sesat. Yang disesatkan oleh orang yang bernama Yesus. Saudara di dalam perjalanannya ke Damaskus atau Damaskus tersebut tiba-tiba dia bertemu dengan Yesus. Dia bertemu dengan Yesus dan dia kata menurut kisah perrasul dia menjadi buta. Menjadi buta. Dan dia mendengar Sang Yesus mengata kepada dia Saulus Saulus mengapa engkau menghani aku? Luar biasa saudara-saudara. Perjumpaan Paulus dengan Yesus adalah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Yesus yang dalam tubuh kemuliaan. Paulus tidak mengenal itu via dolorosa saudara-saudara sekalian. Paulus itu sebabnya di dalam tulisan Paulus surah-surahnya dia tidak melihat station of the cross tidak begitu banyak. Tetapi yang dia tahu ada ada cross-nya ada salib Kristus-nya saudara-saudara dan itu menjadi refleksi utama di dalam hidupnya. Nah saudara-saudara sekalian Paulus ketika berjumpa dengan Yesus di dalam 1 Korintus pasal 15 dia merasa seperti apa? Seperti tidak antara hidup yang mati yaitu ketika anak seperti perempuan yang melahirkan belum pada waktunya. Ya anak yang melahirkan belum pada waktunya tersebut itu kalau sekarang itu bisa namanya apa? Melahirkan secara prematur kalau di rumah sakit yang baik chance itu hidup itu tinggi tapi dulu saudara-saudara sekalian itu antara hidup dan mati kemungkinan matinya itu besar sekali tetapi dia selamat soalnya perjumpaan ini perjumpaan ini Paulus katakan sebagai anugrah kasih karunia ya saudara menemukan di 1 Korintus pasal 15 itu kata anugrah perjumpaan itu adalah anugrah yang Tuhan berikan kepadanya di Galatia juga Galatia pasal 1 ya ayat 15 16 perjumpaan itu adalah juga sekaligus panggilan kasih karunia saudara-saudara sekalian luar biasa ini perjumpaan dengan Yesus merupakan kasih karunia yang luar biasa saya saudara-saudara sudah lumayan 6 tahun melayani di STTA dan sudah sejak awal masuk bulan Juli kemudian sudah mulai ikut apa ikut wawancara ya mewawancarai dan dari tahun demi tahun saya mendengar membaca kesaksian bagaimana menjadi pengikut Yesus dan bagaimana menerima panggilan untuk menjadi hamba Yesus Kristus banyak yang aneh-aneh yang kadang-kadang tidak masuk akal tapi masuk akal bagi orang yang menjalannya ada yang merasa bahwa kenapa dia dipanggil Tuhan waktu itu kecelakaan kecelakaan laluntas dan saya anehnya bisa selamat kalau selamat pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin aku lakukan di dalam hidup ini maka aku diselamankan dan sejak itu dia berpikir menjadi apa jadi hamba Tuhan ada lain yang lagi ada yang lain lagi ada begitu banyak kisah yang menyatakan kasih karunia yang dialami di dalam hidup dia yang membuat dia percaya kepada Tuhan Yesus dan yang membuat dia mau melayani Tuhan saudara-saudara sekalian setiap akhir tahun dulu ketika saya melayani di Batam selalu ada acara kesaksian yaitu menyaksikan bagaimana Allah menyatakan kasih karunianya sepanjang tahun itu ada banyak cerita yang menarik dari warga sehingga pada akhirnya kita menutup walaupun tahun itu tahun yang susah tahun yang penuh dengan pergulatan kita menutup tahun itu dengan ucapan syukur bahwa Allah hadir tengah-tengah umat dan memberikan kasih karunia kekuatan kemampuan pertolongan pada waktunya dan ini membangkitkan rasa syukur yang luar biasa tapi saudara-saudara sekalian ketika Paulus mengatakan pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus melampaui segala sesuatu Paulus tidak hanya berbicara mengenai perjumpaannya di jalan Damascus tapi memang standar komenteri ya tafsir pasti ngomongnya ke situ ya tapi saya merasa bahwa ini lebih daripada itu ya karena pengenalan kepada Kristus tidak hanya bergantung pada pengalaman subjektif antara Allah dan diri kita tetapi juga ada faktor objektifnya di dalam satu Korintus pasal yang kelima belas ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saya bacakan dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberintahkan keberitakan kepadamu asal kamu teguh berpegang padanya kecuali kamu kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu yang telah kuterima sendiri ialah bahwa krisis telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci saudara-saudara sekalian pengenalan Paulus akan Yesus boleh katakan dimulai dari perjumpaannya dengan krisis yang bangkit tapi pengenalannya itu akan lebih mendalam ketika orang memberitakan injil kepadanya ada gereja yang memberitakan injil kepadanya dan yang membuat dia mengerti injil itu dan injil itu adalah berita kasih karunia Allah yang luar biasa yang Paulus terus renungkan hayati di dalam kehidupannya dia mengatakan bahwa pengenalan akan Yesus melampaui segala sesuatu tidak hanya merujuk kepada pertemuannya muka demi muka dengan Yesus yang bangkit tetapi ketika dia menerima berita Injil Yesus Kristus kabar baik Yesus Kristus bahwa Yesus mati menebus dosa dia sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci dan dia bangkit juga bagi dirinya ini adalah berita yang jauh lebih besar dari berita perjumpaan dia dengan Kristus yang bangkit saudara saudara sekalian ketika saya kalau mendengar berbagai kesaksian yang saya ingin dapatkan adalah bagaimana perjumpaan yang subyektif tersebut akhirnya merujuk kepada kasih karunia yang lebih besar yaitu berita Injil Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit karena disitulah letak kasih karunia Allah yang terbesar kalau itu dihilangkan maka tidak ada artinya lagi tidak ada artinya lagi saudara saudara sekalian Paulus membandingkan bukan dengan perjumpaannya dengan Kristus tetapi membandingkannya dengan berita Injil membandingkan berita Injil itu dengan apa yang dia lakukan di dalam hukum Tauran dan dia membandingkan akhirnya mengatakan segala sesuatu itu aku anggap rugi rugi saudara-saudara sekalian karena pengenalan akan Kristus Yesus melalui pemberitaan Injil itu ini saudara-saudara kalau demikian apa yang diberitakan di dalam pemberitaan Injil saudara Filipi pasal yang kedua ya ayat yang sangat terkenal ayat yang kelima ke enam ya sampai yang ke sebelas meringkaskan Injil Yesus Kristus ya Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak ini Paulus meringkaskannya tapi ini ringkasan yang paling panjang yang ada di dalam surat-surat Paulus mulai berita Injil itu adalah mulai dari satu sosok satu sosok yang berada di hadirat Allah yang memiliki status setara dengan Allah tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah tersebut kalau menurut El Ali sebagai sesuatu yang patut dipertahankan tapi memang tidak perlu dipertahankan status kealahan Kristus itu tidak perlu dipertahankan karena status kealahan itu tidak pernah hilang ada bagian daripada dirinya itu sebabnya saya lebih suka menerjemahkannya sebagai bahwa dia tidak menganggap status yang setara itu dengan Allah sebagai kesempatan untuk mengeksploitasi ketuhanannya kesetaraannya untuk maksud yang sangat selfish untuk diri sendiri untuk supaya orang melayani dia tapi saudara-saudara dia mengosongkan dirinya dia mengosongkan dirinya itu saya artikan bukan melepaskan kealahannya tetapi melepaskan kemuliaannya supaya dia dapat menjadi sama seperti kita manusia untuk melayani kita untuk melayani saudara dan saya dan sebagai manusia dia melayani dengan taat sampai mati saudara-saudara sekalian dan matinya sangat tragis mati disalibkan tadi pagi ada film yang diputarkan klip ya tentang penyalipan Yesus mengungkapkan betapa menderitanya Yesus saudara tapi ya kritik cukup banyak kritik karena itu versinya Mel Gibson itu bahwa itu sangat superficial yaitu penderitaan fisik saudara-saudara ketika Pak Petrus menggambarkan penderitaan salib tersebut ada dua hal yang ditekankan yang pertama saudara-saudara sekalian di dalam tradisi di dalam kehidupan Gregoroman ya bahwa salib itu adalah hukuman yang paling mengerikan bukan karena kesakitan fisiknya tetapi ini adalah suatu hal yang memalukan shame ya yang diderita oleh orang yang menanggung hukuman ini ya itu sebabnya warga Romawi Cicero mengatakan tidak boleh kalau warga Romawi tidak boleh hukumnya itu untuk disalibkan salib itu hanya diperuntukkan kepada apa pemberontak non-Romawi dan hamba dan hamba dan saudara-saudara sekalian ada pengalaman sangat mengerikan beberapa tahun beberapa dekade sebelumnya yaitu Kaisar Agustus ya ada satu masa ya dia memiliki berhadapan dengan para budak ribuan puluhan ribu yang melarikan diri dari tuannya dia kembalikan itu tapi ada tersisa ribuan juga dan apa yang dilakukan oleh dia ribuan itu dua ribu sampai lima ribu dan itu tercatat dalam sejarah dia salibkan dalam satu hari salibkan kemudian karena gak punya gak punya tempat itu dikuburkan paling gampang dibakar ya habis salibkan mati dibakar gitu supaya cepat selesai dan itu menjadi apa menjadi sesuatu yang mengerikan peringatan kepada para hamba kalau memberontak itu akibatnya kalau memberontak kepada Romawi itu akibatnya memberontak kepada Tuhannya itu akibatnya ya tentu saja ya ini adalah sesuatu yang mengerikan karena apa karena menunjukkan status yang luar biasa rendahnya tapi bagi orang Yahudi mati tergantung di atas mohon adalah kutukan mereka yang dihukum yang dianggap terlepas dari anugerah Tuhan dengan demikian mereka yang disalibkan tidak menjadi bilangan dari Israel lagi saudara di atas kayu salib itulah bahwa ada penolakan dari manusia bahwa ini adalah manusia yang rendah dan penolakan dari Allah ini adalah manusia yang terkutuk saudara luar biasa luar biasa Paulus memahaminya sebelum dia bertemu dengan Yesus yang bangkit tapi kenyataan bahwa yang disalibkan itu bangkit dan bertemu dengan dia dia harus berpikir ulang siapa yang disalibkan tersebut apakah dia orang yang sangat rendah dan dikutuk Tuhan atau seorang yang dimuliahkan Tuhan saudara Paulus menemukan bahwa yang tersalib itu adalah yang termulia membaca perjanjian lama membaca Yesaya dia menemukan bahwa ada pemimpin yang menanggung dosa umat Israel ada pemimpin yang mau menanggung dosa umat manusia saudara sekalian dosa kita itu akibatnya luar biasa saudara sekalian luar biasa mengerikan Paulus berkata upah dosa adalah maut tapi kasih karunia Allah dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus maut saudara saudara sekalian tadi pagi juga ada lagu bahwa darah Yesus itu terlampau mahal terlalu mahal saya katakan tidak teramat mahal tetapi tidak terlalu mahal karena itu untuk menebus dosa kita menebus kita dari hukuman dosa betapa berharganya kita di mata Allah sehingga Yesus mati bagi kita bukankah ini adalah kabar baik yang luar biasa Paulus membandingkan itu dan dia mengatakan kalau demikian apa yang aku lakukan sebelumnya adalah sampah tidak ada artinya apa-apa kalau dibandingkan apa yang Kristus kerjakan bagi dirinya bagi saya dan bagi saudara sekalian inilah anugerah yang luar biasa dan sebagai respon apa yang Paulus katakan ya dia memiliki semangat sekarang kalau tujuannya dulu ya terorientasi atau menghabisi orang pengikut Kristus maka di ayat 8 9 aku ingin mendapatkan Kristus aku ingin ditemukan di dalam Kristus dan aku ingin mengenal Kristus Paulus sudah mendapatkan Yesus benar Paulus sudah ditemukan Kristus juga benar Paulus semakin mengenal Kristus benar tapi Paulus merasa belum sempurna Paulus ingin mendapatkannya lebih lagi ditemukannya lagi tentu benar-benar kemudian mengenal lebih dalam ini bahasa apa bahasa kesatuan bahasa koinonia Paulus ingin berkoinonia dengan Yesus secara luar biasa itu itu sebabnya dikenal dalam teologi Paulus itu union with Christ bersatu dengan Kristus menjadi apa etos hidupnya narasi Yesus Kristus yang terefleksi di dalam Injil menjadi narasi hidupnya jika Yesus melayani dia juga terpanggil untuk melayani jika Yesus memberikan dirinya dia juga terpanggil untuk memberikan dirinya jika Yesus mati disalibkan Paulus juga mengatakan aku bersedia mencurahkan daraku luar biasa saudara-saudara sekalian apakah Paulus begitu hebat pada ayat-ayat berikutnya dikatakan dia mengatakan belum sempurna untung dia mengatakan belum sempurna ya saudara-saudara sekalian ya ayat 12 bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi inilah yang kulakukan aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diriku pada apa yang dihadapanku dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus Paulus tahu belum sempurna dan dia berlari dia menguluh melupakan kenapa di belakang tersebut dia melihat dia mungkin merefleksikan pengalaman umat Israel di padang guru itu melihat ke belakang melihat Mesir kemudian dia merasa oh hidup ini berat sekali hidup ini berat sekali menjadi pengikut Yesus berat sekali menjadi hamba Yesus lebih berat lagi oh hidup ini berat kenapa begitu berat ya gitu saudara-saudara sekalian Paulus tidak melakukan demikian Paulus melupakan yang di belakang ya saya sudah lostnya banyak lah habis lah gitu ya gak ada gunanya yang lalu gak ada yang dibanggakan yang lalu sekarang aku apa di dalam Kristus aku mau mengenal Kristus lebih dalam lagi temukan dia terus ya mendapatkan dia terus dan walaupun dia tahu bahwa apa untuk mengenal Yesus berarti apa berarti bersatu di dalam penderitaan sebagaimana Kristus menderita dia juga menderita menderita di dalam pelayanan menderita di dalam hidup benar dia tahu dia tidak sempurna tapi dia terus mengejar saudara inilah respon yang luar biasa saya pikir kenapa Paulus bisa demikian apakah dia orangnya sangat terobsesi segala sesuatu tapi dia di ayat 7 dan 8 dia kalkulasi ada untung rugi dan akhirnya meyakini bahwa apa yang dia lakukan ini adalah benar saudara saudara ketika saya refleksi kayak gitu saya refleksi apa apa yang ada di dalam diri Paulus saya membaca bolak balik saya mulai menemukan mungkin walaupun kelihatan agak implisit tapi mungkin ini kuncinya di hampir setiap surat Paulus bagian awal saya coba bacakan di Filipi tapi di yang lain juga surat-surat yang lain juga ayat yang kedua anugrah grace kasih karunia dan damai sejahtera Bapak Allah Bapak kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu kemudian ayat ketiga aku bersyukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu disini ada kasih karunia ada syukur ada grace ada gratitude Paulus bertemu dengan Yesus mendapatkan kabar baik dan ada rasa syukur yang melimpah di dalam hidupnya yang membuat apa merasa sekalipun aku menderita sebagai pengikut Yesus sebagai hamba Yesus aku mau menjalannya sebagai rasa syukurku saudara saudara sekalian banyak anak-anak Tuhan kehilangan kehilangan perspektif ini rasa syukur kadang-kadang kita bekerja kita hitung-hitungan ya hitung-hitungan sama perusahaan kita karena apa karena tidak bersyukur bahwa dia diterima dan bekerja di perusahaan tersebut lebih lagi kenangan pelayanan ibu kasel buat itu berapa kali marah-marah karena ada ada alumni kita yang hitung-hitungan pelayanan gitu wah aduh ya hitung-hitungan pelayanan saudara-saudara saya lagi berpikir kalau dengan apa etos hidup sebagai Paulus itu pelayanan itu adalah apa suatu kesempatan kesempatan untuk memberitakan injil luar biasa saudara-saudara sekalian saya kita di kemasyukuran mendorong setiap ada kesempatan untuk on-site on-site untuk ketemu dengan orang ketemu dengan orang ya supaya apa supaya dia menyaksikan Kristus dimana di tempat pelayanan mereka kalau saudara dipanggil sebagai guru sekolah minggu persiapkan sebaik mungkin untuk memberitakan injil kesempatan itu kepada anak-anak yang dimana kalau saudara tidak tidak mengajar pada saat itu bertemulah dengan anak bicara dengan dia ya kabarkan injil dengan berbagai cara kesempatan itu tidak diberikan ada saatnya saudara maupun saudara tidak mendapatkan saudara saudara-saudara sekalian mari kita lihat hidup ini ya sebagai anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita bahkan pelayanan itu anugerah yang kita limpahkan kepada kita kita perlu responi dengan ucapan syukur bukan dengan keluhan semakin saudara mengeluh semakin kita merasa berat hidup dan melayani tetapi ketika kita menyadari anugerah Tuhan terutama apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita di atas keusali saudara dapat melihat bahwa apa yang kita alami bukan apa apa it's okay to suffer just little bit for Christ saudara ketika saya menulis lagu ada nanti minggu depan kita kalau bisa kita nyanyikan lagu aduan suara grace voice gratitude salah satu juga sebenarnya yang lagu tema kita salah satu yang saya katakan hidup adalah krisis kemudian saya masukkan penderitaan saya belum berani ngomong hidup adalah krisis mati adalah keuntungan seperti Rasul Paulus tetapi oke penderitaan penderitaan kita pikul oke jangan terlampau berkeluh kesatan di dunia ini banyak orang menderita dan kita sebagai pengikut krisis penderitaan itu tambahkan tambahkan karena kita hidup benar karena kita memberitakan injil karena kita melayani dan itu adalah anugerah yang luar biasa saudara-saudara sekalian inilah yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian jadi perenungan bagi kita mari kita lihat kepada salib krisis berita injil luar biasa kabar baik itu adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan secara gamblang bagi kita mari kita meresponinya dengan ucapan syukur yang menggerakkan seluruh roda kehidupan kita yang membuat kita bersyukur dan mempersembahkan hidup kita bagi krisis yang mati dan bangkit bagi kita Tuhan memberkati Tuhan yang maha baik hambamu sudah menyampaikan kebenaran firman mu kami dipanggil kembali untuk mengingat kabar baik yang kami imani bahwa Yesus mati bagi kami menegus dosa kami menanggung penderitaan yang luar biasa apa yang harus kami pikul yaitu kematian krisis tanggung itu di atas kayu salib dan Tuhan juga bangkit bagi kami dan biarlah ini menjadi ingat ingatan yang membangkitkan rasa syukur kami dan menggerakkan hidup kami terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin